Baiklah kita ke berita selanjutnya, bencana banjir di berbagai tempat tak menyurutkan niat bagi pasangan pengantin muda di Bekasi, Jawa Barat. Meski dikepung banjir, pasangan ini tetap melaksanakan pernikahan di tengah bencana. Video pernikahan keduanya viral di media sosial. Dalam video amatir yang direkam warga, aksi pernikahan di tengah bencana terjadi di Komplek Pondok Permata Hijau, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasangan pengantin tersebut diketahui tetap melangsungkan ijab kabul, meski kondisi banjir menerjang permukiman mereka. Dengan menggunakan gaun berwarna merah muda, pasangan Denny Setiardi dan Diana Nabila bahkan harus menggunakan perahu karet milik BPBD Kota Bekasi untuk menuju tempat ijab kabul di salah satu masjid yang tidak banjir. Pengantin wanita bahkan terlihat membawa bunga sebagai simbol pernikahan. Video keduanya bahkan viral di media sosial hingga menjadi perbincangan. Menurut pengantin pria, pernikahan di tengah banjir terpaksa dilakukan lantaran sudah direncanakan sejak lama. Namun di hari pernikahan, hujan deras disertai luapan sungai terjadi dan merendam permukiman mereka setinggi setengah meter. Itu udah berharap banget, udah agak surut sedikit, surut. Nah di hari Sabtu paginya subuh, dihajar hujan lagi, tinggi lagi akhirnya. Ya rencananya kan hari Sabtu ya, 29 akad. Jadi kita undur deh di jam satuan, sekitar jam 1.30. Meski merasa rugi karena sudah menyebar ratusan undangan, namun pasangan muda ini tetap bahagia karena saat dilangsungkan pernikahan, banyak warga yang membantunya. Awang Dermawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, sejatinya memang pernikahan harus dilangsungkan bagi sepasang manusia yang sudah memiliki kemantapan hati untuk menikah ya Ustadz. Walaupun di tengah kondisi banjir, seperti itu ya Ustadz, undangan sudah disebar ratusan, tetapi bagaimanapun juga harus tetap dilangsungkan karena kondisinya banjir. Ya betul, ini hanya satu dari sekian banyak kasus barangkali ya, yang sudah punya niat baik lalu kemudian karena musibah itu terhalang. Tetapi prinsipnya itu memang ada satu ungkapan begini, saya kira itu dalam satu hadis ya. Khairul birri ajilu. Jadi sebaik-baik perbuatan kebaikan itu adalah yang disegerakan. Jadi berlaku baik itu jangan ditunda-tunda. Apalagi untuk menikah ya, menikah itu kan menyempurnakan setengah agama ya. Jadi saya kira banjir itu bukan menjadi halangan ya. Apalagi niat baik itu sudah tertanam dan sebenarnya berundangan pula kan begitu ya. Jadi memang sudah tidak boleh ditunda ya, disamping undangan sudah terlalu nyebar. Dan yang kedua adalah ini niat baik ya, yang harus diwujudkan apapun kenyataannya, apapun keadaannya ya. Saya kira itu, apalagi perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat sakral ya. Sehingga harus tetap dijaga keberlangsungannya. Masya Allah, kalau sudah ada niat baik jangan ditunda-tunda. Apalagi sudah dapat tanggal pernikahan, tapi karena banjir akhirnya mereka malah berkahnya menjadi viral. Justru menjadi terkenal begitu ya Ustaz ya. Baik. Baik.